Jenazah Angeline tak lama lagi akan diserahkan kepada pihak keluarga. Siapa keluarga yang berhak memakamkan jenazah Angeline akan ditentukan oleh hasil tes DNA. Jenazah Angeline telah selesai melewati serangkaian proses otopsi. Dua hari lalu, tim forensik telah menyerahkan berkas hasil visum et repertum ke Polda, Bali. Berkas akan digunakan untuk kepentingan penyelidikan. Jenazah Angeline akan segera diserahkan kepada pihak keluarga. Sudah, sudah, sudah. Jadi mungkin dalam waktu dekat untuk jenazah Angeline mungkin akan kita serahkan kepada keluarganya. Ya karena memang pemeriksaan kita sudah selesai. Ya pemeriksaan kita selesai tinggal menunggu tertulis, hasil tertulis bahwa memang betul Angeline ini merupakan anak dari Hamidah dan Rosidik. Satu yang belum merampung yaitu hasil tes DNA pada jenazah Angeline. Selain untuk kepentingan penyelidikan, tes DNA diperlukan untuk menentukan siapa yang berhak memakamkan jenazah Angeline. Cukup dengan memberi ketahuan lisan aja dari tim di Mabes. Kalau memang DNA itu identik dengan ibunya adalah ini, maka Pak Kapolda akan melepaskan. Sejak ditemukan tewas di halaman belakang rumah ibu angkatnya 10 Juni lalu, hingga kini jenazah Angeline masih berada di RSUP Sanglah Denpasar. Jika DNA Angeline identik dengan Hamidah dan Rosidik, pemakaman akan dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur.